Karena dunia melirik dengan besarnya banjir pada tahun 2016-2017 itu, nihil korban jiwa, hanya korban materi saja. Nah, oleh dunia, bagaimana bisa kota Bimas setangguh itu? Nah, ternyata di dalamnya, tiada lain dan tiada bukan adalah eksistensi dari federasi tim siaga bencana kota Bimas. FTSB itu berdiri tahun 2013, dan lambat laut sampai saat ini. Sudah terbentuk 37 FTSBK yang berada di bawah FTSB. Perempuan yang bergabung di FTSB itu sekitar 60% karena perempuan itu yang mengetahui kebutuhan perempuan itu adalah perempuan itu sendiri. Ketika, salah satu contoh, ketika terjadi bencana. Di bencana itu tidak hanya laki-laki saja yang mengalami kejadian bencana, tapi ada perempuan juga. Nah, kebutuhan-kebutuhan di saat bencana itu yang mengetahui itu adalah perempuan. Salah satu kayak, banyak maaf, ini kayak pembalut, kayak kebutuhan perempuan itu apa. Tidak semua laki-laki yang mengetahui itu, tapi perempuan wajib di situ. Untuk di tahun 2020, itu di wilayah Kabupaten Dompu di Kecamatan Huu, itu terjadi banjir dan longsor. Ada beberapa rumah hanyut pada saat itu. Kita galang dana di kota Bima untuk para korban di Dompu. Jadi, dari hasil penggalangan dana itu, kami bisa membelikan beberapa kebutuhan pokok. Seperti pada saat itu, kami belikan air minum, terus makanan instan untuk kami berikan langsung kepada korban pada saat itu. Dari hasil puing-puing bangunan yang terseret banjir pada saat itu. Untuk peringatan dininya, jadi di situ kami difasilitasi hakti. Di situ BMKG sudah memberitahukan bahwa hari ini akan terjadi hujan selebat ini, ini, ini. Di situ kami sudah pastikan dulu hujan itu seberapa besar dan seberapa lama dia turun. Nah, sesudah itu kami menginformasikan ke teman-teman daerah hulu bahwa hujan terjadi begini, 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 peningkatannya seperti ini. Nah, di situ juga selain untuk masuk di penggerak suara masjid biasanya untuk melakukan evakuasi, di, nah di situ di kota Bima itu sendiri kan sudah ada tempat-tempat khusus untuk tempat evakuasi. Harapan ke depan, FTSB bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh bencana dengan adanya Oxfam hadir untuk mendukung kami. Dan kami yakin dengan support yang sedikit pun, sedikit saat ini, kami mampu berbuat banyak. Apalagi kalau dukungannya lebih besar. Ketika kami melihat, saudara kami menderita, dan kami hadir di tengah mereka, dan mereka sambut dengan senyum, luar biasa bagi kami. Itu adalah bedanya kami dengan orang lain. Tidak semua orang bisa seperti kami, tapi kami mampu melakukan itu. Itulah organisasi kami, Lelawan Bencana. FTSB kuat, Kota Bima, tangguh, tangguh, tangguh.